Halo semuanya, selamat datang di video minecraft dan pada video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup di dunia minecraft tapi dunia ember ya, what the heck, ini apa ini, dunia apa ini, ya, ini adalah dunia ember, ya, ini adalah mabutan saya teman-teman, survival di dunia ember, what the heck oke, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa bertahan hidup di dunia ini, wow, itu pertanyaan yang bagus teman-teman jawabannya adalah, bocang-jawab mancing, kalian benar, pintar, ya, mancing emang, karena ini ada airnya ya kan, jadi masuk akal, kalau jawabannya mancing, kalian pada oh iya teman-teman, jika kita mancing di dunia ini, maka ada beberapa persen kita dapat barrel, nah, barrel ini, itu ada isinya teman-teman nah, isinya ini, itu bakal berguna buat kita survival, kayak gitu, sistemnya, waduh, ini basically sama kayak one ocean block, tapi ini agak beda teman-teman so, apakah aku bisa bertahan hidup di dunia ini dan membangun sesuatu yang bagus di dunia ini, oke, kita tonton aja yuk, duduk santai dan dimati teman-teman, let's go oh, disini ada portal, iya, oke, jadi kita artinya kita bisa namatin ya, maaf ini, haha, iya, disini ada pancing teman-teman, kita ambil aja jangan sampai pancing ini hilang, oke, i bisa kelakukan ini, dapat ikan, oke, kita dapat ser, waduh, ser, ser, ser dan isinya oke, cuma block build doang ya, but it's okelah, i take this, i take it, i take it, nice, kita dapat lagi, common crates teman-teman Wow, isinya bagus Uh, sapling, mantap Tadi aku dapat balong dari mancing Kita bakal pimpin pupuk dan coba tunggu kan Oke, masih belum bisa, oke lah, gak apa Lalu aku mancing terus sampai aku dapat 2 barrel Yang satu rare dan yang satu adalah common Oke lah, mantap Tebang pohonnya, saya nama kembali Karena udah dapat 3 cobblestone, aku bikin picket Karena udah dapat amber lava, aku bikin cobblestone generator BTW amber lava itu dapatnya dari rare crate, teman-teman Lanjut mancing Oh iya, aku cuma mau ngasih tau aja Kalau ambernya ini, itu tidak bisa dihancurin Ini kayak bedrock, unbreakable, coy Jadi kita tidak bisa mengambil blok ironnya Setelah itu, aku mencoba untuk memperluas area ini Pakai blok itu, blok granit Soalnya blok itu blok bagus ya Di antara blok yang lain, aku pilih yang ini Karena bagus Aku juga perlu cobblestone generator ya Soalnya ini salah satu cara efektif untuk mendapatkan batu Mancing bisa sih, tapi Cobblestone-nya cuma dapat 1-2 per barrel Itu sangat tidak efisien Pokoknya yang aku lakukan disini cuma mancing Dapetin barrel, mempulin barrel, dapetin blok, memperluas area Ya itu, kayak gitulah Oh iya, ada satu barrel yang belum aku tunjukkan ke kalian Yaitu adalah epic crash Ya ini basically isinya material bahan tambang Aku menenam pohon disini Mancing terus Saatnya panen barrel Aku mencoba untuk bikin platform di bawah Nanti ini bakal kuisi sesuatu lah ya Oh iya, cobblestone generatornya aku pindahkan kesini Sudah jadi, aku bisa nambang batu Mancing terus Oh iya, BTW aku ini pake mod ya Pake itu, AFK Fishing Aku dapet crate baru Namanya adalah Rain Crate Jadi, crate ini hanya bisa didapatkan ketika hujan Dan tadi hujan Jadi aku dapet Isinya GG banget sih teman-teman Aku, waduh, ada sniper app say Ada endok zombie villager Oh iya, aku dapet sugar cat Dan juga pohon sakur Dan juga grace block Waduh, mantep lah Langsung tenam aja sugar genya Supaya dapet banyak Cepet-cepet banyak Berikan aku bibit pohon sakura yang lebih banyak Aku suka pohon ini Karena, cantik Pohonnya panen Aku bikin hopper Untuk apa? Mbah, kalian bakal cari tau nanti oke Aku mancing untuk mendapatkan AFK Crate BTW jangan bingung kenapa ada rakit disana Itu tadi aku dapet dari mancing teman-teman Ya, kita bisa dapet perahu dari mancing Setelah 20 menit Akhirnya aku dapet 4 EP Crate Ini mungkin udah cukup ya Untuk bikin hopper yang aku inginkan Oke, udah pas Aku bakal bikin di atas Mungkin kalian udah bisa nebak Aku bakal bikin apa? Buat yang dia map grinder Kalian benar Pintar Nah iya Aku bikin map grinder Map farm Maaf guys Aku gak bisa ngomong R Aku diserang phantom Jadi pembangunan tertunda Aku udah gak tidur selama 12 hari ya Jadi pantemnya nge-spawn Tapi ini baru nge-spawn Soalnya phantom itu hanya bisa nge-spawn di atas ketigian 64 Dan emberku ini berada di ketigian Eh, ya di bawah Berada di ketigian di bawah 64 Jadi dari tadi gak nge-spawn Dan ini baru nge-spawn Soalnya tadi aku bangun di atas Sambil menunggu pagi Aku AFK Stone Generator Lanjut pembangunan Aku membangunnya dengan menggunakan block yang tersedia ya Yang aku mendapatkan dari barrel Jadi aku milih block ini Soalnya bagus Pembangunan selalu terjadar karena malam Untungnya selama pembangunan ini Aku tidak modar Karena ini bahaya ya Tapi aku gak mati sih Jadi oke lah Aku bangga Tujuan aku bangun ini Untuk mendapatkan lootingan spider Benangnya itu ya kan Untuk dijadikan wool Agar aku bisa bikin kasur Agar aku bisa tidur Sudah selesai Dan farmnya lumayan work Aku bingung ya Kenapa baju armorku ini gak nge-fek ya Aku bingung kok Kayaknya ngebug dah Aku bingung kok Ini kayak cuma jadi kosmetik doang Aku bikin pickaxe berlian Untuk nambang obsidian Oh my god Sugar cannya sudah mulai banyak Mancing lagi kita coy Mancing is my life Mancing terus ngantek Nanti apa Oke lah selesai Capi Nikmati satisfying ini Cepruk 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 Aku meratakan semua pohon Oke Sudah bersih Karena aku pengen memperluas area ini Ya Mengupgrade ya Mengexpan Rencana aku pengen jadikan ini pulau mengambang gitu sih Nanti di bawahnya bakal aku bikin kayak batu mangkok Jadi kayak pulau gitu lah Pulau mengambang gitu lah teman-teman Wadaw Sudah luas Mancing terus Ya kan Aku butuh block Berikan aku block Kok malah nge-gas Oke lumayan aku dapat 2 epicrate Bipipipipipipipipku tenam pohon AFK batu Untuk menembokkan area ini Supaya ada temboknya Ada pagar apa Ada penghalang lah ya Biar gak Gitu doang ya kan Jadi elik Biar bagus lah ya Aku pengen lihat map grindernya Dan Di Oh Oh ya ada Daging pita ini Wih ya itu ternih Lelah Sesi mancing lagi Aku telah membuat kesalahan Karena aku telah membuat map grindernya di atas ember Jadinya embernya tidak bisa terkena tetesan hujan Padahal itu penting karena untuk mendapatkan raincrate Kita perlu mancing saat hujan Tapi embernya malah aku tutupin map grindernya Jadi yaudah Solusinya Datapacknya saya edit Jadi biar dapat raincrate tanpa hujan Wadaw Lumayan Hahaha Oke lah Kayak iya mantap sih Jadi Oh si Ini Wih ah Ini kau spawn eh Wih Oh Dapat Garpo Gedi Wah Mantap sih ini Chapluk 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 Karena aku udah cukup Tapsidian Dari Klien Klet tadi Aku Jadi bisa Bikin portal Oke Biar aman ya kan Panen sugar Kan Krek 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 Oke lah Aku pengen ngebuka Baral-baral aku coy Wadaw Satisfying sekali Chapluk Chapluk Ya kan Suaranya kuilu Enak banget Di tengok-tengok Inventor itu Kepenuhan Wadaw Oke lah Lanjut Oke Sekarang yang Epic Kok ini Masih belum Menyala Abangku Wadalah Wadaw Tolong teman-teman Komen dong Apa yang salah ini coy Aku bingung sekali Oh iya Sebenarnya Dari dulu Aku udah Ngestock Banyak Barrel Banyak Kret Dan itu Belum Kubukain Ini Baru Kubukain Berikan aku Popok Oke Disini Aku sedang Berburu Bunga mawar Untuk Ku jadikan Kewarna merah Untuk Mewarnai Terakota Jadi merah Hmm Sepertinya Ini Bakal ada Pembangunan Ya Menjenengan Benar Pintar Ya Ada Pembangunan Ini tuh ada Bikin Farm Teman-teman Iya Jadi ini Aku bikin Farm Farm Apa Farm Wartel Dan juga Gondum Aku Dapet Wartel Dari Aku Lupa Gimana ya Sumpah Lupa Aku 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 Nggak ingat Aku Dapet Wartel Tapi Aku Dapet Wartel Sih Kayaknya Aku Nggak Pernah Itu Ngekill Zombie Terus Ngedrop Wartel Tapi Aku Lupa Sumpah Ya Pokoknya Aku Dapet Wartel Lah Raya Penting Itu Kondi Yang penting Wartel Wess Lupakan Rebollisasi Lagi Udah Dari Tadi Sampau Aku Bikin Kandang Sementara Untuk Sapi Supaya Aku Bisa Bercocok Eh Wartel Bertenak Supaya Aku Dapet Daging Kok Nggak Nyala Nyala Aku Bingung Sekali Coba Temen Temen Comment Di bawah Apa Yang Salah Ya Yang Salah Ya Bungung Alah Boah Manting Mancing Ya Kan Wah Aku Mancing Mancing Dan Mancing Aku Ngesmelting Besiku Yang Belum Kusmelting Karena Aku Pengen Bikin Hopper Karena Aku Pengen Bikin Item Sorter Untuk Map Grendercu Ini Supaya Aku Tidak Apa Ya Kayak Tidak Perlu Naik Ke Atas Untuk Ngambil Itu Lootnya Jadi Ya Aku Mencoba Menetaskan Telur Sinever Karena Udah Dapat Diamond Yang Banyak Aku Pun Bikin Full Set Diamond Armor Aku Meretakan Pohon Pohon Oh Kura Kura Gedi Sudah Mana Eh Kok Mana Netes Apa Dimini Sinever Sekarang Gantian Pohon Cherry Pohon Pink Pohon Senengan Newam Ngedok Tadi Makasih Yang Udah Komen Aku Jadi Bisa Mampet Baiki Ini Makasih Banyak Coba Ngintip Oke Ada Fortress Mantap Jiwa Balik Lagi Saat Nyanguli Lagi Aku Membuat Ruangan Lagi Di Bawah Kali Ini Aku Nggak Tahu Mau Buat Apa Eh Tahu Deng Mau Buat Itu Kaktus Farm Ya Ini Sekalian Sepertinya Aku Juga Bikin Sugar Can Farm Juga Aku Dapat Apakah Jin Biji Jennifer Nggak Tahu Apa Tapi Bagus Coy Aku Bikin Pedang Diamond Lalu Mengambil Panah Membuat Busur Dan Ya Seperti Yang Sudah Ditebak Aku Bakal Tawuran Di Nether Berburu Apa Berburu Takai Blast Ya Kena Kau Mantap Kena Juga Tinggal Ambil Ambil Kamu Mati Mantap Headshot Sudah Terkumpulkan Tujuh Oke Mantap Sini Lagi Please Lagi Please Lagi Please Lagi 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 Udahlah Panen Gandum Teman Teman Dan Kita Mancing Lagi Yes Oke Lumayan Langsung Dipecah Pecah Pecah Cepluk Satisfying Sepertinya Sapi Kupanen Akhirnya Punya Daging Sapi Disini Aku Bikin Sepatu Emas Karena Aku Pengen Ken Ender Untuk Apa Untuk Ini Sebentar Lagi Aku Akan Melawan Ender Dragon Aku Enchant Beberapa Toes Dan Aku Enchant Cerna Diamond Cuma Cerna Doang Sih Setelah Itu Aku Meretakkan Pohon Sakuraku Semuanya Sekarang Gantian Pohon Egg Sesi Mancing Lagi Gila Mantap Sih Sekarang Sapi Ku Lapar Oh My God Ada Wandering Trader Aku Beli Ikan Karena Aku Pengen Teman Aku Pengen Punya Teman Ikan Di Ember Ini Jadi Aku Gak Tau Ngapain Jadi Aku Nambang Watu Ke AFK Tak Patak Si Rahm Apa Yang Mau Ngasem Staf It Eh Malah Ngomong Ngasem Tentan What the heck guys Kayaknya Gak ada Itunya guys Gak ada Underward Jadi Aku Cari Fortress Yang Lain Tak Lama Kemudian Ketemu Langsung Cepet Ternyata Gak Terlalu Jauh Jauh Jadi Mantap Oke Ada Armored Trim Mantap Mantap Akhirnya Saya cari Ketemu Mantap Dan Akhirnya Sekarang Aku Bisa Bikin Potion Nah Jadi Aku Butuh Mata Spider Untuk Bikin Potion Of Weakness Tapi Sayangnya Aku Cek Di Map Grinder Aku Gak Ada Aku Pikir Untuk Mendapatkan Padir Ai Kita Harus Ngekill Manual Cah Jadi Aku Langsung Meromba Map Grindernya Jadi Bisa Dikill Manual Mop Tapi Masih Bisa Disetting Untuk AF Cable Soalnya Ini Campfire Jadi Bisa Dinyalain Apinya Sudah Dapat Matap Langsung Bikin Potion Weakness Obat Penyembuh Zombie Villager Tapi Nanti Sih Teman Teman Nyembuhinya Soalnya Ini Aku Mau Melawan Ender Dragon Jadi Nanti Aja Ini Aku Lagi Persiapan Melawan Ender Dragon Jadi Nanti Aja Kalo Udah Mengalahkan Ender Dragon Saatnya Menjadi Tempat Enchanting Wadaw Sudah Menjadi Tempat Enchanting Aku Langsung Mengenchant Semua Armorku Ke Enchanting Level 30 Wadaw Yes Aku Akan Mengalahkan Ender Dragon Aku Juga Menemplekkan Armor Trim Yang Kutemukan Dari Nether Fortress Tadi Ke Armor Chess Flat Demon Aku Mengenchant Beberapa Toes Go Ya Kan Kayak Pedang Dan Panang Dan Anak Busuri Ya Kan Buat Memlawan Ender Dragon Membuat Tangga Bikin Golden Apple Dan Aku Langsung Ke Bawah Untuk Ke Portal Dan Langsung Wadaw Are You Ready I am Ready I am Ready Always Ready Aku Akan Langsung Ke Air Portal Biasa Biasa Mati Satu Mantap Degas Double Shot Wadaw Top Global Sniper Tiga Tiga Kena Itu Pasti Oh My God Last One Oke Tinggal Kau Ender Dragon Berikan Aku Tolormu Tolormu Enak Diceplak Saya Setuju Gak Teman Teman Enak Diceplak Aku Gak Tujuh Tapi Kayak Orang Enak Sih Gedi Oke Guys Tinggal Sedikit Lagi Dia Akan Satu Bulan Lagi Belom Ternyata Ini Dia Aduh Dia Super Yes Tamat Oke Guys Tinggal Ambilin XW Nya Gak Gak Kenapa Ini Gak Gini Ya Pertahun Gak 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 Mari Kita Berburu Air Hidra Aku Gak Takut Sini Sekali Jatuh Langsung Jatuh Mati Tapi Gak Takut Sih Oke NCT Tapi Gak Ada Kapalnya Tapi Buru-buru Itulah Sulker Jangan Juga Loot Loot Tanya Mati Plis Mati Makasih Oke Lah Not Bad Lah Jawab Oh Oke Mantap Akhirnya Katemu Ada Kapalnya Pertama-tama Kita Habisi Semua Sulker Gak Semua Tapi Yang Mending Beberapa Sulker Sulker Ssel Ini Berguna Banget Teman-teman Soalnya Ini Penting Untuk Nge-build Bakal Membantu Banget Mati Kau Mati Kau Mati Kau Oke Kita Tinggal Ambil Sul Elektra Tapi Aku Bakal Coba Itu Dulu Oke Kita Oke Aku Ambil Ini Oke Langsung Sky Delimit Langsung Pulang Abu Dermat Tapi Sebelum Itu Kita Curi Undock Dragon Oke Lah Kita Kembali Nguli Lagi Teman-teman Ya Aku Mau Apa Aku Membuat Rumah Rumah Siapa Rumah Kau Akhirnya Rumah Coy Enggak Teman-teman Ini Bukan Rumah Kau Ini Rumah Untuk Villager Ya Ini Bakal Jadi Toko Ya Basti Kali Aku Telah Membuat Kesalahan Ternyata Aku Salah Brawing Potion Yang Kubuat Malah Potion Racun Bukan Wigness Jadi Aku Harus Bikin Potion Lagi Untung Aja Aku Udah Sadar Sebelum Mereka Kulempat Radon Tadi Sambil Menunggu Sambil Mancing Dan Sepertinya Mereka Udah Sembuh Mantap Lah Aku Pun Gacha Villager Librarian Mending Mending Dapat Juga Langsung Kau Beli Mumpung Discon Sebelum Aku Mengencen Semua Tools Ku Mending Aku Panen Ekpid Beli Lagi Biar Ngestock Mumpung Discon Saat Memending Semua Armor Dan Alat Alat Ku Wadaw Akhirnya Mending Langsung Gas Menyebuhkan Dengan Kekuatan Mending Lalu Aku Mengambang Biakan Villagerku Aku Meratakan Pohenku Aku Memindahkan Sarangtawan Ke Farmku Supaya Ya Oh Gatau juga Ini apakah ada Isinya atau enggak Sarangnya Gatau juga Tapi yang penting Pasang aja Saatnya Gantian Cherry Oke Masih kurang Banyak Kita Buang aja Waw Sambil Kepaku Oke lah Aman Oke Ya maklum Ini pro ya Reflex Jadi Aku masih bisa mengatasi ini Oke Saatnya bikin mangkok Batu Di bawah Untuk Birgit Ketik pulau Kau tau Ini saatnya aku Untuk membangun Temen-temen Aku udah Kuat Aku udah punya Elytra Aku udah Ya udah Punya apa-apa Jadi ini Aku bakal Aku bakal saatnya Untuk membangun Aku bakal membangun Beberapa bangunan Untuk mewarnai Base ini Sampai Hari ke 100 Temen-temen So Ini bakal seru Bakal menyenangkan Bakal proyek yang Menyenangkan Jadi Let's go Mari kita Membangun Wadaw Akhirnya Sudah jadi Udah kayak Pulau Coy ini Wadaw Keren ya Aku suka sekali Selanjutnya Kita bikin Iron Farm Iron Golem Farm Ya Iron Farm Ya Mancing is my life Mancing terus Ngante Ngante apa Mancing terus Ya kan Aku butuh Block Berikan aku Block Kok malah nge-guess Selanjutnya Aku bikin kadang Sapi dan Duba Dari mana Duba dan sapi Duba dan sapi Itu dapat Dari endoknya Kita bisa Menetaskan Endok sapi dan duba Yang dapat Dari Raingrade Selanjutnya Aku bikin Kincir angin Use for aesthetic purpose Temen-temen Aku pergi ke The End Untuk merampas Block-block Yang ada di NCT Karena Blocknya Mau kugunakan Nah Blocknya Aku gunakan Untuk membangun Pulau Beritimakan Dien Jadi ini Pulau ini Bakal aku gunakan Untuk Memajang Telur Dragon Dan ini Adalah Bangunan terakhir Dan Finally Semuanya Sudah Jadi semua Projectnya Sudah Selesai Project ini Memakan Waktu 31 hari Wadaw Lama banget kan Makanya aku bersikat Wadaw Sudah rampong Temen-temen Mari kita Pajang Telur Dragonnya Ke atas Let's go Mantap Dan ini dia Cepluk Sudah terpajang Sudah terjaga 100% Safe Dan BTW guys Ini masih Dari 95 ya Dan aku ini Sudah selesai So Kau tahu Apa yang Akan aku Lakukan Untuk Menghabiskan Waktuku Sampai 100 hari Coy Sampai Sub indo by broth3rmax